Halo, halo, Bapak Ibu dimanapun berada, perkenalkan nama saya Narti dari Magelang, Jawa Tengah. Waktu saya dikenalin bisnis ini, saya juga bingung, nggak tahu hitung-hitungannya itu seperti apa. Dan saya waktu itu nggak percaya, maksud ada bonus mingguan, ada bonus 3 bulanan, tahunan. Setelah 1 bulan kemudian, saya diberi kabar dan benar-benar ada berkat. Itu saya persembahkan buat Tuhan, karena saya percaya berkat sulung itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa. 2 minggu kemudian, saya dikabari lagi sama Yanti. Akhirnya, puji Tuhan banget, saya bisa beli HP dari impian saya yang pertama. Itu sesuatu yang luar biasa. Karena tiap hari saya hanya jualan menu. Dan itu pun, apa ya, hanya Rp2.000 per menu. Itu tidak memungkinkan untuk beli HP. Dan puji Tuhan, impian saya yang pertama kali ini tercapai untuk beli HP. Di sini, saya juga bersyukur waktu itu, saya juga dididik iman saya untuk menjadi lebih kuat. Karena sebulan yang lalu, anak saya itu sakit karena yang ditulis falus itu. Jadi, dikabari itu di jalan. Di jalan, anaknya sakit. Kejam. Semuanya bagus, dokternya juga sampai bingung. Kemudian dokter itu tanya ke saya, Anak ibu dikasih apa. Kemudian saya cerita bahwa saya ikut komunitas namanya FFG. Ada produk, yaitu ada Alpaspin sama Phytomex. Dan perkembangan sel-selnya menjadi bagus. Semua hasil labnya bagus. Dan obat yang diberikan itu biasanya ada 4, ada 5. Minimal 4 lah. Tapi waktu itu hanya satu aja berupa sirup untuk perda kejam. Padahal biasanya ada obat syaraf, ada obat dari THT untuk infeksi dan lain sebagainya. Di dalam komunitas ini, karena saya punya aplen yang bagus, yang luar biasa. Seperti Bu Yanti, Bu Ria, ada Bu Sindi, dan Bu Iin yang sangat luar biasa dengan Pak Ludwig. Punya founder yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Onggi Hianata. Yang selalu memberikan inspirasi yang tidak hanya buat kita, tapi buat dunia. Jadi, satu kata dari Bapak Onggi yang selalu saya ingat. Kalau kamu lahir miskin, itu bukan salah kamu. Tapi kalau kamu mati miskin, itu salah kalian. Dan yang dari Bu Iin yang membuat saya semakin yakin, itu adalah seperti ada petani. Jadi, kalau kita mau panen raya, kita sediakan ladang yang bagus. Kita sediakan bibit yang bagus. Kita rawat yang bagus. Kita kerjakan, maka kita akan jadi panen raya. Maka di bisnis ini, kita nggak usah takut. Di saat kita ditolak, itu nilainya 0. Jangan dibuang nilai 0 itu, tapi kumpulin 0-0 itu. Karena suatu ketika, Tuhan akan kasih angka yang fantastis di depan 0 itu. Coba Bapak Ibu bayangin. Kalau di belakangnya 0 itu, 0-6, depannya 1 aja itu udah 1 juta. Kalau setiap minggu kita dapat bonus seperti itu, seperti orang seperti saya ini. Wow, keren banget Bapak Ibu. Saya nyaman banget karena saya punya harapan untuk anak yang penyandang Idrisio Valus. Jadi, kemarin itu saya bingung, anak ini mau tak bawa kemana? Seperti apa nanti ke depannya? Tapi begitu saya ikut di komunitas ini, saya yakin, saya percaya, saya bisa meninggalkan negasi yang baik di saat saya nggak ada buat anak-anak ini. Terima kasih. Sampai jumpa.